Peringati Tahun Baru Islam, lapas kelas 2B Banyuwangi gelar doa bersama dan belajar membaca Al-Quran. Hal tersebut dilakukan guna menghapus buta lafaz Al-Quran di lingkungan warga binaan. Berikut beritanya. Peringati Tahun Baru Islam, seluruh staf dan warga binaan lapas kelas 2B Banyuwangi gelar doa bersama dan belajar membaca Al-Quran. Rupanya kegiatan tersebut serentak dilakukan di seluruh lapas di Indonesia. Di lapas Banyuwangi sendiri, kegiatan membaca Al-Quran merupakan rutinitas warga binaan di setiap paginya. Namun, kali ini merupakan sebuah penekanan kepada warga binaan agar nihil dari buta lafaz Al-Quran. Sementara itu, Ketut Akbar Heri Ahyad, selaku Kepala Lapas kelas 2B Banyuwangi menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan di bulan Muharro. Namun, di saat yang bersamaan juga merupakan agenda lapas untuk deklarasi buta lafaz Al-Quran. Kita jadi gini, untuk kegiatan di lapas Banyuwangi untuk sore hari ini dalam rangka untuk menyambut tahun baru Islam 1440 ceria. Dan dirangkaikan juga dengan deklarasi untuk buta huruf Al-Quran, untuk warga binaan dan tahanan. Kegiatan ini serentak seluruh Indonesia, dan sebetulnya untuk di lapas Banyuwangi, kegiatan untuk belajar dan membaca ayat surat Al-Quran itu sudah rutin, setiap pagi. Setiap harinya pagi untuk di masjid dan di musola. Jadi, takmir masjid barat dan masjid timur itu setiap harinya sudah rutin. Tapi hari ini secara serentak dideklarasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, seluruh Indonesia dilaksanakan sore hari ini, deklarasi untuk gerakan, apa namanya, deklarasi buta huruf membaca Al-Quran untuk warga binaan dan tahanan di lapas rutan seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya, ya ini kan kegiatan kepribadian, kegiatan kepribadian untuk warga binaan. Jadi, lebih penekanan lagi. Jadi, tujuannya tetap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan di lapas rutan seluruh Indonesia. Dan memang diwajibkan untuk kegiatan keagamaan, terutama yang muslim dan seluruh agama yang warga binaan masing-masing. Harapannya, Pak? Harapannya ke depannya, yang mulai saat ini dan sampai berikutnya kegiatan untuk tamir masjid di kegiatan kepribadian ini bisa terus ditingkatkan. Termasuk untuk kegiatan yang selat malamnya, kegiatan untuk istiqosanya, yang pagi sampai mulai pagi dan selat malam. Tapi semuanya diperjalanan agar tidak kesanakan dengan tertib. Dalam acara yang juga dipandu oleh salah satu ustadz di kota Gandrum, ratusan warga binaan yang ikut dalam kegiatan ini larut dalam siraman rohani hingga meneteskan air mata. Retno, salah satu warga binaan yang ikut doa bersama dan membaca Al-Quran merasakan seperti berada di rumah sendiri. Lantaran mendengarkan alunan selawat yang menyentuh hati. Gopur Banyuwangi TV melaporkan.